Kembali meningkatnya debit bendungan sungai Wilalung di Kudus, Jawa Tengah ini menyebabkan warga bersiaga dan kembali mengungsi. Naiknya status Wilalung menjadi siaga membuat warga di sepanjang aliran sungai kini mulai meninggalkan rumah. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana kita sudah tersambung dengan koresponden Udin Alinani. Selamat pagi Udin. Udin bagaimana kondisi banjir di sana dan sejak kapan warga sudah memutuskan untuk kembali mengungsi? Ya, selamat pagi Mbak Palen dan dapat kami laporkan dari Kudus, Jawa Tengah bahwa hingga malam tadi warga sudah mulai kembali memutuskan untuk mengungsi setelah debit air sungai, debit bendungan, debit bendungan wilalung kembali meningkat dengan ketinggian elevasi 910 meter kebik. Sehingga warga dengan memutuskan untuk mengungsi karena permukiman sudah mulai terendah kembali dengan ketinggian air di jalan mencapai 1 meter lebih. Dan warga mulai meninggalkan rumah mereka setelah mereka mengamankan barang-barang mereka. Dan dapat kami gambarkan bahwa pengungguman sejaga di lalu semalam ini membuat sejumlah warga di sepanjang aliran sungai Juwana mulai meninggikan tanggul yang ada di sungai tersebut. Udin, apa saja yang terdampak dari banjir yang terjadi kali ini di Kudus? Ya, akibat banjir ini hingga 29 desa yang ada di Kudus dan di 5 kecamatan ini mulai terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi antara 50 sampai 1 meter lebih. Dan akibatnya akses-akses jalan menuju desa tersebut terdampak oleh air sehingga membuat aktivitas warga lumpuh. Dan semalam ini warga mulai mengusir kembali dengan tingginya air di akses jalan dan membuat polisi terus berfasol dalam perumunan warga, mengimba warga untuk mengusir dan berhati-hati. Berikut petikan wawancara kami dengan kakak Samapta Polis Kudus AKP KT Min. Mempercepat surutnya banjir yang terjadi di situ? Udin Ya, Pak Let Apa saja yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk mempercepat supaya banjir yang terjadi di sana lebih cepat surutnya? Ya, mulai sejak kemarin, pemerintah Kabupaten Kudus sendiri sudah memasang 4 pompa untuk menjadat air dari kemukiman ke Sungai Wulan. Mulai dari bantuan dari BBG sendiri, 2 pompa, 22 pompa air untuk menjadat dan menjadat Kudus sendiri 2, 2 dari bantuan, 1 dari pihak swasta. Baik. Terima kasih Udin Alinani, koresponden MJN, untuk informasi Anda. Untuk masyarakat pada malam hari ini, karena ada informasi air tambah, kita edukasi yang belum mengungsi, agar persiapan. Nah, sewaktu-waktu air bertambah dan mereka mengungsi sehingga kita siapkan untuk bisa mengubuh posko. Kemudian yang kedua, kita titip pada warga-warga yang memang rumahnya aman ya, dan sekitarnya terdampak banjir dan mengungsi agar bisa menjaga keamanan rumah di sekitarnya. Sehingga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Agar mengungsi untuk keselamatan keluarga, terutama yang balita, Pak ya. Ya, mungkin sudah sampai, Ken.